Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin celana ya yang pertama kali kita operas dulu kelamnya ini kelam untuk satu ya nah setelah di operas seperti ini kita tinggal pasang di kain saku minta subscribe cara memasang kain saku nya kita potong dulu kain saku 45 ke 40 cm ya kita lalu jahit kita lalu jahit kelamnya langsung di kain saku langsung berpasangan biar tidak tertukar kiri kanannya ini cara bag bikin mungkin satunya lalu kita lipat ya kita lipat bagian dalamnya dulu udah berapa semester sekarang lebih rafihkan ya lalu dibalik lalu kita jahit lagi ya nah setelah jadi kain sakunya lalu kita siapkan badan depannya dan kasih untuk lipat sakunya ya kalau kelam sakunya kelam saku luar tadi kalau tadi kelam saku dalam ini kelam saku luar cara jahitnya itu kita potong dulu ya untuk badannya itu langsung dipotong ke pinggirnya 5 cm ke bawahnya sekitar 18 cm ya lalu kita lipat kita jahitnya disetelin ya kiri kanan biarnya ketuker kita tempel dulu kelamnya setelah ditempel kelamnya kita hampar kain sakunya ini kita lihat ya yang kita jahit jadi bagian yang tadi bagian yang kolosnya ini kan bagian kelamnya nah ini bagian yang kolosnya yang kita jahit lalu kita tempel tadi yang udah ditempelkan saku ya jadi dari dalam kita tempel kita jahit lagi bagian yang tadi sudah dijahit ya sama kelam setelah itu lalu dipotong lalu kita balik nah setelah dibalik setelah dibalik lalu kita jahit bagian kelamnya kain saku lalu kita kasih seperti ini ya seperti ini nih jadi diponjolin sedikit nah setelah itu lalu kita jahit sisi sisaku tadi yang udah jadi bareng badannya atasnya juga mohon maaf berhubung kainnya hitam jadi tidak terlalu kelas ya teman-teman memang kesimpulannya seperti ini ini kita gunting happy oke setelah itu lalu kita ke sebelahnya lagi sebelahnya kita sama di jahitnya ditempel lagi di yang polosnya ya jadi posisinya dijahitnya di dalam ya bagian dalamnya kain sapu setelah itu lalu dibalik setelah dibalik lalu kita jahit si kelam ke kelam nah ini patokannya harus berhadapan ya kelam sakul ini sama kelam sakul luar harus berhadapan lalu kita dilipet dilipet seperti ini tuh dikasih nonjol sedikit ya keluar lalu kita jahit satu jarum setelah itu lalu kita gabung ya antara kain sapu dengan keadaannya atasnya juga eh biar oke teman-teman ini adalah tampak saku bagian depan celana ya untuk selanjutnya kita nanti video berikutnya akan memberikan cara bagaimana caranya bikin bobok belakangnya oke sekian dulu video kali ini sampai ketemu lagi di video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati